Intro Ya teman-teman worship team Haleluya bersyukur sekali Saya bisa kembali melayani Tuhan Sama-sama dengan saudara di tempat ini Perkenalkan nama saya Bobby Febian Saudara boleh panggil saya Mas Bobby, Dek Bobby, Bang Bobby Pastor Bobby, Ko Bobby Terserah ya saudara ya Saya adalah seorang hamba Tuhan Dan juga saya seorang musisi Saya seorang penyanyi dan Saya penulis lagu-lagu rohani saudara ya Jadi mungkin Bapak Ibu sering dengar beberapa lagu Bahkan sering nyanyi lagu-lagu Tapi saudara gak tau siapa yang tulis lagunya Kira-kira gitu ya Betul? Saudara kan gak pernah tau kan siapa yang tulis lagunya Yang penting nyanyi aja Yang penting dengar aja Ini ada beberapa lagu yang Semoga saudara tau lagunya ya Kalau saudara tau lagunya ikut nyanyi boleh? Boleh saudara? Kami perlukan keajaibanmu Kami butuhkan sentuhan tanganmu Kami tak dapat jalan sendiri Kami perlukan Tuhan Kami perlukan Tuhan Katakan kami perlukan Kami perlukan Tuhan Kukan berdiri di tengah badan Kami perlukan Tuhan Dengan kekuatan yang kau berikan Sampai kapanpun Sampai kapanpun Tuhan ku tak tergoyahkan Tuhan ku tak tergoyahkan Karena Yesus selalu menopat hidupku Kami perlukan Tuhan Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Sekali lagi sama-sama waktu Tuhan Waktu Tuhan pasti yang terbaik Walau kadang tak mudah dimengerti Lewati cobaan ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Dengan iman katakan Lewati cobaan ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Sekali lagi katakan Lewati cobaan Ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Amen Siapa yang percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik Puji nama Tuhan Sekali lagi kita putukan buat Tuhan Sudara Nah halo hari ini Kalau hari ini Sudara Suka Mencatat kotbah Sudara ya Saya berharap Sudara suka mencatat kotbah Ya karena Sekarang ini memang Sudara saya menyadari Kita semua udah jarang yang pakai buku betul ya Ada yang bawa Alkitab buku kecuali ibu yang di belakang Tanda tadi pagi beliau sudah bawa Yang di depan ini kayaknya saya belum lihat Ada yang bawa Alkitab dalam bentuk buku ya Semuanya pakai handphone kudus Sudara ya Jadi kalau dulu Sudara mari kita buka Kita mati suasal yang ke-6 33 itu berisik banget Betul ya Sudara ya Sekarang hening Malam kudus Sepi Sudara ya Semuanya tinggal Mari kita pencet Matius nama 33 Udah berubah bahasanya Sudara Cuma masalahnya adalah begini ketika Sudara menggunakan handphone Itu pasti godaannya lebih banyak Setuju Sudara? Betul ya Ya kadang-kadang Pendeta kotbah Sudara Kita lebih banyak buka Whatsapp daripada dengerin dia kotbah Kenapa? Karena handphone ini Sudara apa namanya Distraction-nya banyak Gangguannya banyak Yang muda-muda kalau gak buka Instagram Buka Whatsapp buka Instagram Atau malah buka TikTok Sudara ya Lebih parah lagi main game Itu lebih parah lagi Ya Tapi Saya berharap kita semua mencatat apa yang Biasa Amba-amba Tuhan Pendeta Itu kotbahkan Sudara ya Saya juga belajar Sudara Ya walaupun saya gak bawa catatan Saya coba mencatat di Di handphone saya Ya karena Saya sadar juga banyak distraction di Di apa namanya Di Handphone kita ya Kadang-kadang baru ibadah Tengah-tengah ibadah Tiba-tiba ada message masuk Ting Habis ini makan bakmi babi dimana Ya gitu Sudara ya Wah itu Apalagi kalau ibadah pagi Menjelang siang Sudara ya Wah pendeta belum bilang amin Perut kita udah amin terus Sudara ya Haleluya Nah hari ini Sudara Saya akan berbicara tentang Kingdom Culture Katakan Kingdom Culture Kingdom Culture Kingdom Culture itu bahasa Indonesia Budaya Kerajaan Katakan Budaya Kerajaan Budaya Kerajaan Nah Sudara Apakah kita percaya Apakah kita percaya bahwa Setiap kita sebenarnya adalah Warga Kerajaan Sorga Siapa yang percaya Sudara Angkat tangan Amin Kita percaya Kita bukan sekedar percaya Sudara Karena Alkitab berkata begini Filipi 3.20 berkata Karena Kewargaan kita Adalah di dalam sorga Dan dari situ juga Kita menantikan Tuhan Yesus Kristus Sebagai Juru Selamat Jadi kita ini Warga Kerajaan Sorga Tapi kita hidup Di dunia ini Nah dunia itu Bukan berbicara Hanya tentang Bumi ini Sudara Dunia itu Berbicara tentang Sebuah sistem Demikian juga Dengan kerajaan Kerajaan itu Tidak hanya berbicara Tempat Tapi berbicara Sistem Katakan sistem Tuhan Yesus Datang ke muka Bumi ini Tuhan Yesus Tidak bawa agama Kristen Sudara Minta maaf Setuju dengan saya Halo Sepanjang Tuhan Yesus hidup Yang dia kotbahkan Adalah Tentang Kerajaan Sorga Amen Maka setiap kali Tuhan Yesus Kasih perumpamaan Dia selalu bilang begini Hal kerajaan Sorga Adalah Hal kerajaan Sorga Adalah Nah Tuhan Yesus Sedang sedang membahas Tempat Tuhan Yesus Sedang membahas Sistem Kata kerajaan Itu dalam bahasa Inggris Namanya kingdom Terdiri dari dua kata Yaitu King And dominion Raja Dan kekuasaannya Karena identitas Kerajaan Itu ada pada Rajanya Bapak Ibu Saudara Ya Kenapa banyak Kerajaan di Indonesia Sudah punah Tau gak kenapa Gak tau Karena udah gak ada Rajanya Halo Betul Identitas kerajaan Itu rajanya Kalau kerajaannya Udah gak ada Udah gak ada Kerajaannya Saudara Amen Nah pertanyaannya Hari ini Siapa yang Menjadi raja Dalam kehidupan kita Halo Siapa yang menjadi raja Dalam kehidupan kita Amen Bilang kanan kiri Yesus menjadi raja Dalam kehidupan kita Kalau Yesus menjadi raja Dalam kehidupan kita Artinya Budaya raja Itulah yang kita hidupi Setuju Karena Saudara Budaya Sebuah daerah Sebuah negara Kerajaan itu Ditentukan oleh Budaya rajanya Saudara tau Istilah tea time Pernah dengar Istilah tea time ya Time itu Biasanya jam 4 sore Itu kenapa ada Istilah tea time Itu dari kerajaan Inggris Karena raja Inggris Lu suka Minum teh jam 4 sore Ada budaya Yang harus diikuti Yang menjadi budaya Kerajaan Kenapa Karena rajanya Melakukan hal Hal tersebut Nah hari ini kita belajar Ternyata sebagai Anak-anak Tuhan Kita harus hidup Dengan Cara raja kita hidup Ada kingdom Culture Ada budaya Kerajaan Yang harus kita hidup Kita dipanggil Menjadi saksi Amen Kisah Rasul 1 8 berkata Kamu akan menjadi saksi Kalau roh kudus Turun atas kamu Kamu menjadi saksi Menjadi saksi itu Artinya begini Menunjukkan bagaimana Raja kita hidup Menunjukkan bagaimana Kualitas Seraja kita Menunjukkan bagaimana Kemuliaan Raja kita Itu menjadi saksi Halo Jangan tegang Sudah kayak tegang sekali Tidak ada yang berani Buka Whatsapp Kayaknya habis ini Saya ini orangnya Suka bercanda Nah kita harus hidup Dengan budaya Kerajaan Kita dipanggil Untuk menyatakan Atau menunjukkan Kultur Kerajaan itu Bukan Cuma Lewat Slogan Bukan Cuma Lewat Kata-kata Tapi ternyata Lewat Kehidupan kita Karena Budaya Itu menjadi Identitas Sebuah Komunitas Atau sebuah daerah Setuju ya Setuju ya Tadi pagi saya bilang Dulu sebelum ada tol Sudara kalau jalan Sudara dari Jakarta Mau pergi ke Semarang Sudara Sudara jalan terus Lewat jalan panturan Namanya ya Betul ya Sudara begitu Lewat daerah yang Banyak Telur asin Kita langsung tahu Oh ini Berbes Sudara ya Itu culture Kita langsung menunjukkan Kepada sesuatu Langsung menunjukkan Kepada seseorang Kadang-kadang Itulah culture Nah hari ini Kita belajar Kultur apa sih Yang harus kita hidupi Bapak-Ibu Sudara Karena ternyata Raja kita punya Kultur Punya Budaya Pertanyaan hari ini Siapa Yang mau hidup Sesuai dengan Budayanya Tuhan Angkat tangan Sudara Wow Oke Nah Sudara Menarik Waktu saya belajar ini Sudara Saya menemukannya Di dalam sebuah doa Yang diajarkan Tuhan Buat kita Ternyata Doa Bapak kami Bukan cuma doa Yang Diajarkan oleh Isus kepada Murid-muridnya Supaya murid-muridnya Bisa hafal Tapi ternyata Di dalamnya Mengandung Budaya Kerajaan Yang luar biasa Nah hari ini Saya ingin share Kepada Sudara Ada lima poin Memang kita belajar Bersama-sama Bahwa ternyata Ada budaya Kerajaan Yang harus Kita belajar Sudara Harus kita hidupi Matius 6 Ayat 9 Sampai 13 Kita buka Sama-sama Matius 6 Ayat 9 Sampai 13 Kita baca Sama-sama ya Bapak Ibu ya Sudah ketemu? Kalau belum ketemu Tinggal lihat ke depan Oke Kita baca Sama-sama ya Matius 6 Ayat 9 Sampai 13 1 2 3 Karena itu Berdoa Demikian Bapak kami Yang di sorga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi Seperti di sorga Berikanlah Kami pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang Yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi Lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkaulah Yang empunya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai Amen Nah di dalam doa ini Saudara Saya menemukan Ternyata Ada Kultur Kerajaan Apa itu? Nah kita belajar Sama-sama Yang pertama Saudara Bapak kami Yang di sorga Dikuduskanlah Namamu Kultur yang pertama Adalah Budaya Kekudusan Katakan budaya Kekudusan Budaya Kekudusan Alkitab berkata Dikuduskanlah Namamu Manusia gak bisa Menguduskan Tuhan Karena Tuhan Sudah kudus Amen Saudara Satu-satunya Cara untuk kita Bisa menguduskan Nama Tuhan adalah Kita juga Hidupku Kudus Amen Halo Masmur 24 ayat 3 Berkata Siapakah yang boleh Naik ke atas Gunung Tuhan Yang boleh Berdiri di tempatnya Yang kudus Tempatnya aja Kudus Waktu Musa Ketemu Tuhan Tuhan berkata Lepaskan kasutmu Karena tempat Kamu berdiri itu Kudus Begitu kudus Bukan cuman Pribadinya Tapi ketika Dia hadir Ruangan itu Tempat itu Kudus Nah Bapak Ibu Bagaimana kita Hidup dalam kekudusan Yang pertama Kita diguduskan Oleh Darah Kristus Lihat kanan kiri Kita diguduskan Oleh darah Kristus Amen Perbuatan kita Tidak Menguduskan kita Tanpa Darah Kristus Amen Makanya Buat orang Kristen Bapak Ibu Yang sudah Ditebus Keselamatan Itu menjadi Awal Bukan Akhir Halo Artinya Begini Saudara Berbuat Baik Bukan untuk Diselamatkan Halo Saudara Melakukan Firman Bukan untuk Diselamatkan Saudara Melakukan Firman Karena Saudara Sudah Diselamatkan Amen Dan itu Sebabnya Bapak Ibu Hari ini Kalau Engkau Belum pernah Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan juru selamat Dalam kehidupanmu Hari-hari ini Hari ini juga Ketika Tuhan Berbicara Dalam hatimu Terima Yesus Karena Hanya Ia Hanya Dia Yang Sanggup Menguduskan Saudara Ketika Engkau Dikuduskan Engkau Menjadi Satu Frekuensi Dengan Tuhan Engkau Bisa Masuk Dalam Budaya Kerajaan Karena Tanpa Kekudusan Kita Tidak Bisa Bapak Ibu Saudara Amen Kita Tidak Bisa Sehebat Apapun Kita Sedermawan Apapun Kita Kita Tetap Dulu Kristus Hal kita Berkata Tidak Ada Sesuatu Di bawah Kolong Langit Ini Yang Selain Nama Yesus Bisa Diselamatkan Hanya Nama Yesus Amen Budaya Yang Pertama Budaya Hidup Kudus Kalau Kita Sudah Dikudus Ayo Kita Hidup Seperti Orang Orang Kudus Amen Halo Saya Telepon Terus Tadi Tadi Surah Oke Dalam Skala Hal Hidup Kudus Lawannya Hidup Kudus Itu Hidup Yang Duniawi Kehidupan Duniawi Itu Yang Yang Didrive Oleh Keinginan Dagingnya Kita Yang Dikendalikan Oleh Keinginan Keinginan Dagingnya Kita Itu Keinginan Duniawi Itulah Kehidupan Duniawi Bukan Didrive Oleh Apa Kata Tuhan Tapi Didrive Oleh Kata Kita Sendiri Artinya Kita Sendiri Yang Jadi Raja Dalam Hidup Kita Selam Hidup Dalam Kudusan Amen Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti Di sorga Jadilah Kehendakmu Budaya Yang kedua Budaya Ketaatan Katakan Ketaatan Katakan Ketaatan Ternyata Bapak Ibu Setelah Kita Mengalami Kekudusan Setelah Kita Dikuduskan Kita Kita Melakukan Yang kedua Yang namanya Ketaatan Artinya Begini Kita Taat Karena Kita Sudah Dikuduskan Kita Taat Karena Kita Sudah Diselamatkan Nah Untuk Menjadi Taat Sudara Perlu Tahu Sudara Harus Ngapain Kira-kira Begitu Ya Betul Sudara Kan Kita Taat Supaya Untuk Melakukan Sesuatu Yang Disarankan Atau Disuruh Kepada Kita Ya Percayakah Kita Bahwa Kita Ini Adalah Orang-orang Yang Diberkati Sudara Sudara Setuju Ya Kalau Sudara Sudara Sudah Terima Yesus Dengar Ini Sebuah Rahasia Ternyata Begini Semua Hal Yang Buruk Itu Dirubah Tuhan Menjadi Yang Baik Semua Kutuk Itu Dirubah Menjadi Berkat Katakan Amen Amen Nah Tapi Sudara Untuk Bisa Mengalami Berkat Itu Seringkali Tuhan Kasih Sesuatu Dalam Kehidupan Kita Supaya Kita Mentaati Dan Menjalani Prosesnya Halo Betul Nah Kita kan Suka Berkat Yang Baik-baik Sudara Benar Ya Kita Suka Berkat Yang Baik-baik Kita Suka Kesembuhan Kita Suka Promosi Kita Suka Dapet Apa Namanya Cuan Yang Banyak Kita Suka Yang Kayak Begitu Tapi Tau Sudara Bahwa Seringkali Pencobaan Juga Adalah Berkat Seringkali Ketika Kamu Mengalami Sakit Penyakit Itu Juga Berkat Kenapa Karena Tuhan Tuhan Tidak Merancangkan Yang Buruk Ketika Sesuatu Yang Buruk Terjadi Pada Kamu Sebenarnya Tuhan Merancangkan Kemuliaan Yang Lebih Besar Buat Kita Amin Tapi Untuk Menjalani Itu Kamu Perlu Yang Namanya Ini Ketalatan Halo Kamu Perlu Ketalat Ya Seringkali Kita Diperhadapkan Sudara Dalam Situasi Dimana Kita Harus Harus Memilih Untuk Tetap Taat Kepada Firman Atau Kita Mencoba Cari Jalan Keluar Sendiri Betul Tapi Hari ini Kita Belajar Yuk Kita Hidup Taat Karena Ketaatan Itu Berkenan Di hati Tuhan Waktu Kita Mengalami Perkenanan Tuhan Itu Luar Biasa Sudara Ya Kita Mengalami Perkenanan Tuhan Itu Dasyat Banget Wow Berikanlah Kami Pada hari ini Makanan Kami Yang Secukupnya Katakan Secukupnya Budaya Yang ketiga Adalah Budaya Bersyukur Katakan Bersyukur Bersyukur Itu Bukan Cuma Sekedar Mengucapkan Terima Kasih Walaupun Efek Dari Bersyukur Kita Harus Selalu Berkata Terima Kasih Tapi Bersyukur Itu Artinya Agree Dengan Tuhan Setuju Dengan Tuhan Seringkali Kita Mengalami Banyak Masalah Dalam Kedupan Kita Amen Pertanyaannya Apakah Kita Setuju Masalah Itu Terjadi Dalam Kedupan Kita Atau Enggak Enggak Mudah Surah Saya Tahu Bersyukur Enggak Mudah Untuk Berkata Tuhan Oke Saya Ngerti Saya Setuju Enggak Mudah Tapi Ini Gaya Hidup Kerajaan Sorga Bapak Ibu Sudara Ini Gaya Hidup Kita Firman Tuhan Berkata Mengucap Syukurlah Dalam Segala Hal Segala Perkara Mengucap Syukur Waktu Kamu Ditekan Mengucap Syukur Waktu Kamu Dapat Promosi Mengucap Syukur Waktu Kamu Sakit Mengucap Syukur Dan Tahu Sudara Bahwa Dalam Ucapan Syukur Itu Ada Mujizat Kan dulu Ada Lagunya Ada Mujizat Dalam Bersyukur Engkau Tempat Perlindunganku Tuhan Waktu Yesus Bersama Dengan Murid-muridnya Ada Di hadapan Lima Ribu Orang Laki-laki Alkitab Mencatat Murid-muridnya Bilang Begini Tuhan Mereka Kelaperan Mereka Perlu Makan Yang Ada Cuma Lima Roti Dan Dua Ikan Betul Ya Pernah Dengar Cerita Ini Dari Sekolah Minggu Kita Udah Dengar Cerita Ini Lalu Tuhan Yesus Ambil Lima Roti Dua Ikan Diangkat Dia berkata Aku Mengucap Syukur Kepada Tuhan Mujizah Mujizah Terjadi Lima Lima Orang Lima Ribu Orang Laki-laki Belum Termasuk Wanita Dan Anak Anak Diberi Makan Sisa 12 Bakul Lagi Sudara Ya Itu Mereka Makan Apa Gila-gila Roti Dengan Ikan Tuna Salad Ya Mungkin Ya Tuna Sandwich Tuna Sandwich Sudara Ya Kalau Hari Ini Sudara Pergi Ke Subway Makan Tuna Sandwich Nah Itu Orang Israel Waktu itu Makan Itu Orang Yahudi Waktu Lazarus Mati Yesus Gak Datang Hari Dimana Lazarus Lagi Sakit Enggak Dia Datang Empat Hari Setelah Lazarus Mati Lalu Dia Berdiri Depan Kuburan Dia Berteriak Aku Bersyukur Kepadamu Bapak Karena Engkau Mendengarkan Aku Mujizah Terjadi Lazarus Bangkit Hari Ini Mungkin Ada Banyak Bisnismu Yang Lagi Mati Ada Ada Apa Saja Yang Lagi Mati Dalam Kehidupan Mu Mengucap Syukur Amen Mujizat Menanti Waktu Kita Mengucap Syukur Mujizat Menanti Kehidupan Kita Amen Ada Banyak Sekali Alasan Untuk Kita Nyalain Tuhan Tapi Hari Ini Kita Ambil Kesempatan Untuk Kita Bersyukur Saya Ngomong Sama Anak Saya Kalau Kamu Saya Kasih Uang Seratus Ribu Kamu Ngomong Apa Thank you Betul Ya Kalau Saya Kasih Seratus Ribu Lagi Kamu Ngomong Apa Thank you Dad Saya Kasih Lagi Thank you Dad Saya Kasih Lagi Thank you Dad Kalau Saya Kasih Lagi Kasih Lagi Thank you Thank you Thank you Thank you Betul kan Coba Sekarang Sudara Disini Coba Tarik Napas Lepaskan Bilang Terima kasih Tuhan Kamu Masih Tangan Napas Loh Sudara Coba Tarik Napas Lagi Lepaskan Bilang Terima Kasih Tuhan Tahukah Kamu Harga Oksigen Waktu Lagi Covid Ya Jangankan Mahal Susah Nyarinya Coba Siapa yang banyak Masalah Disini Nggak usah Angkat tangan Ntar Ketahuan Yang banyak Masalah Tarik Napas Lepaskan Bilang Terima kasih Tuhan Nggak ada Alasan Untuk kita Nggak berkata Terima kasih Tuhan Untuk Kebaikan Karena Selama Kita Masih Bisa Bernafas Kita Memang Harus Bersyukur Kepada Tuhan Amen Sudara Saya berdoa Hari ini Ada kekuatan Tuhan Untuk Setiap Kita Untuk Bisa Berkata Tuhan Thank you Terima kasih Untuk Semua Keadaan Yang sedang Terjadi Dalam Kehidupanku Karena Aku Tahu Ada Kemuliaan Besar Di belakang Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Budaya Yang Keempat Adalah Budaya Mengasihi Katakan Budaya Mengasihi Kita Mengasihi Karena Kasih Tuhan Terlebih Dulu Ada Dalam Kehidupan Kita Kasih Tuhan Itu Agape Katakan Agape Agape Itu Kasih Yang Tidak Bersyarat Kita Ini Manusia Kasihnya Masih Bersyarat Bapak Ibu Setuju Ya Bener Enggak Kita Sama Anak Kita Sama Anak Kita Yang Kita Bila Kasih Kita Bersyarat Kadang Kadang Kita Bersyarat Kadang Kadang Kita Bersyarat Ya Kan Kalau Anak Kita Bundelnya Minta Ampun Anak Saya Empat Ini Ada Istri Saya Halo Sayang Tadi Pagi Dia Enggak Ikut Karena Harus Antara Anak Ke Gereja Juga Ya Anak Saya Empat Tiga Laki Satu Perempuan Rame Di Rumah Saya Ya Anak Laki Lakinya Enggak Ada Yang Pendiem Semua Jagoan Kita Bilang Kita Sayang Sama Kamu Cuman Kalau Mereka Lagi Bandel Sudah Ya Gak Bisa Diatur Anak Sekarang Kan Suka Jawab Zaman Saya Dulu Papa Saya Ngomong A Saya Gak Berani Jawab Bapak Ibu Mama Saya Apalagi Ya Mama Saya Itu Orang Batak Bapak Ibu Ya Dia Bilang Aku Makan Mentah Mentah Katanya Gitu Sudah Nakal Makan Mentah Mentah Mungkin Waktu Kecil Saya Mirip Lalap Kalau Anak Sekarang Jawab Kan Coba Siapa Yang Punya Anak Remaja Anak Kecil Kalau Dimarahin Jawab Nggak Mereka Talkback Apa Emang Iya Emang Boleh So What So What Anak Kecil Begitu Sekarang Wah Seringkali Saya juga Marah Tuhan Tidak Begitu Tuhan Sayang Sama Kita Amen Unconditionally Apapun Keadaan Sudara Hari Ini Tuhan Mengasihi Kamu Tuhan Sayang Sama Kamu Amen Siapa Yang Pernah Beli Handphone Baru Angkat Tangan Ya Rata-rata Handphone Second Belinya Ya Maaf Sudara Bercanda Kalau Sudara Beli Handphone Baru Biasanya Harga Handphone Itu Tergantung Besarnya Memory Betul Memory Makin Besarnya Makin Mahal Walaupun Jenisnya Sama Jadi Kalau Misalkan Ada Samsung S Samsung A Berapa J Berapa Itu Harganya Bisa Beda Beda Walaupun Sama Tapi Memorinya Beda Nah Kalau Misalkan Sudah Beli Handphone Yang Memorinya Misalkan 128 Giga Kemudian Sudara Beli Setelah Sudara Cek Kira-kira Benar Enggak Isinya 128 Giga Benar Enggak Enggak Pasti Enggak Pasti Kurang Pasti Seratus Berapalah Tau Enggak Kenapa Sudara Karena Setiap Kali Kita Beli Handphone Selalu Ada Namanya Ini Aplikasi Bawaan Betul Ya Benar Selalu Ada Aplikasi Bawaan Nah Seringkali Aplikasi Bawaan Itu Kita Enggak Ngerti Gunanya Apa Saya Dulu Begitu Punya Handphone Ini Apa Saya Dikasih Tahu Sama Istri Saya Itu Ada Samsung Health Buat Ini Kalau Kamu Lari Pagi Itu Bisa Diukur Berapa Kilo Oh Ada Gunanya Saya Enggak Tahu Kebetulan Istri Saya Ini Suka Lari Bukan Lari Dari Kenyataan Lari Maraton Nah Sudara Seringkali Kita Punya Aplikasi Kita Bisa Pakai Kenapa Karena Ternyata Kalau Kita Mau Pakai Aplikasi Kita Harus Sign up Dulu Bahasa Indonesia Harus Daftar Dulu Betul Halo Ibu Ibu Masih Punya Facebook Sekarang Yang Punya Facebook Itu Oma Oma Itu Ajang Reuni Oma Oma Mertua Saya Juga Punya Facebook Zaman Dulu Anak Muda Sekarang Oma Facebook Kalau Orang Mau Pakai Facebook Gak Bisa Kalau Dia Gak Punya Akun Kalau Untuk Punya Akun Dia Harus Daftar Dia Harus Taruh Identitasnya Di Dalam Situ Sama Sudara Dalam Kehidupan Kita Ini Setuju Gak Setuju Sudara Ada Aplikasi Yang Ditaruh Namanya Kasih Tuhan Halo Sudah Tahu Gak Tahu Sadar Gak Sadar Setuju Gak Setuju Kasih Tuhan Ada Disitu Dalam Hidup Saya Dan Sudara Cuma Seringkali Kita Gak Ngerti Kenapa Karena Kita Gak Ada Disitu Kita Gak Punya Koneksi Disitu Untuk Bisa Mengalami Itu Yang Pertama Kamu Mesti Daftar Dulu Dalam Tanda Kutip Artinya Begini Menyerahkan Identitas Hidupmu Di Dalamnya Kalau Di Aplikasi Sudara Identitas Kita Namanya Email Tapi Waktu Ada Kasih Tuhan Dalam Kehidupan Kita Kita Berkata Tuhan Ini Aku Dengan Segala Keberadaanku Aku Menyerahkan Dalam Tanganmu Halo Sudara Lalu Kemudian Sudara Punya Koneksi Dan Kita Mengalami Kasih Tuhan Kita Gak Akan Berkata Tuhan Itu Jahat Tuhan Itu Tidak Baik Kenapa Karena Kita Terkoneksi Dengan Kasih Tuhan Kita Bisa Mengalami Kasih Tuhan Yang Terakhir Yang Kelima Sudara Dan Janganlah Membawa Kami Dalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Yang Terakhir Adalah Budaya Menyembah Katakan Menyembah Katakan Menyembah Kata Menyembah Atau Penyembahan Atau Worship Itu Sudara Dalam Bahasa Aslinya Ini Dipakai Kata Dalam Perjanjian Baru Itu Kata Proskuneo Proskuneo Itu Artinya Mencium Mencium Seperti 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 Anjing Yang Menjilati Tangan Tuhannya Itu Bahasa Asli Arti Aslinya Ya Sudara Pernah Siapa yang Punya Anjing Disini Enggak Ada Saya Punya Anjing Di Rumah Dia Enggak Cuma Suka Ciumin Saya Dia Suka Jilatin Saya Kaki Saya Tangan Saya Muka Saya Pokoknya Kalau Ada Di Depan Dia Pasti Dijilat Jilat Tapi Arti Kata Aslinya Adalah Mencium Artinya Begini Penyembahan Itu Adalah Sebuah Ekspresi Dari Kedalaman Hubungan Kita Mencium Orang-orang Yang Punya Value Punya Nilai Dalam Kehidupan Kita Waktu Tuhan Kita Sembah Artinya Tuhan Punya Nilai Dalam Kehidupan Kita Amen Kita Percaya Sungguh-sungguh Kepada Tuhan Kenapa? Karena Tuhan Punya Nilai Kita Tahu Bahwa Tuhan Itu Sanggup Melakukan Sesuatu Buat Kita Penyembahan Itu Kita Lakukan Setiap Saat Bukan Cuma Di Atas Panggung Begini Bapak Ibu Tapi Artinya Kita Terkoneksi Dengan Tuhan Setiap Saat Terhubung Dengan Tuhan Setiap Saat Biarkan Tuhan Itu Menguasai Kehidupan Kita Biarkan Apa Namanya Kasih Hadirat Tuhan Itu Menguasai Kehidupan Kita Memimpin Kita Setiap Saat Dalam Kehidupan Kita Sudara Yang Bisa Menyanyi Menyanyilah Buat Tuhan Sudara Yang Ngerasa Saya Nggak Bisa Nyanyi Lakukan Apa Saja Yang Membuat Sudara Merasa Bahwa Sudara Bisa Terkoneksi Dengan Tuhan Ya Saya Seringkali Juga Nggak Nyanyi Di rumah Saya Dengerin Lagu-lagu Rohani Ya Di Mobil Saya Lakukan Itu Di pesawat Saya Lakukan Itu Sudara Tapi artinya Begini Membangun Hubungan Terus Dengan Tuhan Bangun Hubungan Bangun Hubungan Bangun Hubungan Kitab Masmur Berkata Begini Orang Benar Akan Bertunas Seperti Pohon Kurma Pohon Kurma Itu Ditanam Di Tanah Aslinya Sudara Dalam Pasir Yang Digali Sekitar Satu Setengah Sampai Dua Meter Benih Kurma Ditaruh Kemudian Ditutup Dengan Pasir Dan Atasnya Ditumpukin Batu Itu Cara Mereka Menanam Pohon Kurma Pohon Kurma Itu Akan Turun Kebawah Akarnya Jadi Yang Tumbuh Pertama Kali Itu Akar Bapak Ibu Akar Pohon Kurma Itu Muncul Dan Turun Kebawah Puluhan Meter Bahkan Sampai Seratus Meter Untuk Mencari Air Begitu Dia Menyentuh Air Menyentuh Sumbernya Maka Kemudian Tunasnya Akan Naik Ke Atas Mampu Menembus Pasir Dan Menggeser Batu Itu Sampai Tumbuh Menjadi Pohon Kurma Yang Kuat Waktu Kita Hidup Dalam Penyembahan Kita Sedang Turun Kebawah Untuk Mencari Sumber Segala Sumber Waktu Kita Hidup Dalam Penyembahan Kehidupan Kita Menjadi Lebih Kuat Amen Amen Ayo Bangun Penyembahan Kita Bangun Koneksi Kita Dengan Tuhan Hubungan Kita Dengan Tuhan Jadi Yang Pertama Sudara Mari Kita Punya Budaya Kekudusan Kedua Budaya Ketaatan Yang Ketiga Budaya Mengucap Syukur Kemudian Budaya Mengasihi Yang Kelima Budaya Menyembah Mari Kita Bangkit Diri Bersama Sama Kaulah Segalanya Di Dalam Hidupku Kerajaan Ku Kebenaran Ku Itu Bagianku Katakan Kau Layang Kupandang Selama Hidupku Selama Hidupku Oh Mengasihimu Memuyakanku Bapak Dan Raja Ku Kaulah Segalanya Di Dalam Hidupku Di Dalam Hidup Kerajaan 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 Orang Kerajaan 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 Selama Hidupku Bapak Kerajaan Tuhan Memulihkan Bapak dan Raja Aku mengasihimu, memuliakanmu Bapak dan Raja Aku mengasihimu, memuliakanmu Bapak dan Raja Aku Malam ini saya ingin berdoa buat saudara Ketika Tuhan berbicara secara pribadi buat engkau Mungkin engkau Kristen dari kecil Mungkin engkau lama jadi orang Kristen Atau engkau baru saja datang ke tempat ini Dan hari ini engkau mendengar tentang Kristus Tapi selama ini engkau tidak pernah mengundang dia Sebagai menjadi Tuhan dan juru selamat dalam kehidupanmu Tahukah saudara bahwa tidak ada jalan lain kepada keselamatan Kecuali melalui Kristus Tidak ada jalan lain kepada pengudusan yang sejati Kecuali kepada Kristus Dan hari ini engkau mendengar tentang Kristus Yang sanggup mengubah hidupmu Hari ini kalau engkau ingin berkata Tuhan, jadilah Tuhan Jadilah Raja dalam hidupku Aku menerima engkau sebagai Tuhan Angkat tanganmu saya mau berdoa buat saudara Kau yang angkat tangan ikuti doa saya Tuhan Yesus Hari ini aku mendengar tentang engkau Aku bersyukur Karena engkau baik Hari ini aku menerima engkau sebagai Tuhan Dan juru selamat hidupku Masuklah dalam hatiku Tuhan Bertatalah, berdaulat Menjadi Raja dalam kehidupanku Jadilah Tuhan dan Raja ku selama-lamanya Terima kasih Bapak Aku percaya kepadamu Di dalam nama Yesus Turunkan tangan saudara Berapa banyak saudara di tempat ini Yang selama ini Enggak menyadari bahwa kita adalah Warga kerajaan sorga Dan hari ini engkau berkata Tuhan aku dengar firmanmu Aku mau hidup Dengan gaya kerajaan sorga Supaya dunia ini melihat Bahwa Yesus Tuhan adalah Raja dalam hidupku Kalau engkau itu orang yang angkat tangan Mari kita berdoa bersama-sama Kita kabrapashekana Tuhan kau melihat setiap tangan yang diangkat Setiap tangan yang diangkat Tuhan kami mau hidup dengan Budaya kerajaanmu Supaya orang melihat Bahwa Yesus benar-benar menjadi Raja Dalam kehidupan kami Tuhan ampuni kami Kalau selama ini kami gak jadi berkat Ampuni kami kalau selama ini kami gak jadi saksi Tapi hari ini Tuhan Beri kami kekuatan Untuk kami terus berusaha berjalan Dan kami bisa menjadi saksi Kristus Hidup dalam budaya kerajaan sorga Terima kasih Bapak Terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan Engkau sungguh baik Terima kasih untuk hari ini Firmanmu telah selesai diberitakan Tapi roh kudus Terus bekerja dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak Di dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Semuanya berjaya katakan amin Amin Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih